Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kami ajak Anda melihat wajah baru Pos Lintas Batas Negara atau PLBN terpadu SKOW di Jayapura, Papua. Bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan, MNC Travel hadir untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan di wilayah perbatasan ini dengan menjadikannya sebagai kawasan destinasi wisata terbaru. Inilah Pos Lintas Batas Negara terpadu SKOW yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Bangunan yang megah ini berdiri di areal seluas 21 hektare di Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, kini tengah menyiapkan fasilitas penunjang dan pendukung untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan adanya pasar perbatasan yang berlangsung tiap Selasa dan Kamis. Bagi masyarakat Papua Nugini, pasar perbatasan menjadi tempat favorit untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selain pilihan yang lengkap, pasar perbatasan Papua pun menawarkan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan harga kebutuhan di Papua Nugini. Sempat mengalami banyak ketertinggalan dari negara tetangga. Kini pos lintas batas negara SKOW di Jayapura mulai bebenah. Bangunan yang membuka, pelayanan yang lengkap, serta fasilitas yang nyaman menjadi pemandangan di pintu perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pos lintas batas negara terpadu SKOW memiliki bentuk bangunan yang kental dengan kearifan lokal. Bangunan yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2017 ini mengadopsi bangunan suku Tanfa, yakni suku asli Papua yang berada di pesisir daerah SKOW. Bangunan ini berbentuk perisai yang memiliki dua ruang panjang untuk masyarakat berkumpul. Bersama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, MNC Travel hadir untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan di wilayah perbatasan ini dengan menjadikannya sebagai kawasan destinasi wisata baru. Dalam area PLBN itu dibangun juga pusat perdagangan, dibikinkan pasar semacam pasar, tapi pasar itu sesuai dengan kondisi daripada masyarakat itu sendiri. Menjadi destinasi wisata yang sangat menarik untuk PLBN satu ini. Terletaknya dari bangunan, bentuk konsep bangunan tersendiri diadopsi dari daerah masing-masing, seperti ini kan Jayapura dari arsitektur bangunannya sendiri, terus luasnya fasilitas yang tersedia di PLBN tersebut juga sangat bisa mengakomodir untuk seluruh pengunjung yang datang.